Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, teman malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik-balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen Melanjutin buat ngebahas video-video penampakan Makhluk aneh yang sulit untuk dijelaskan Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 9 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu link yang gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Intro Kita mulai video pertama kali kita hari ini Dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy Ada sebuah rekaman kamera CCTV Dari sebuah fasilitas militer di Amerika Serikat Yang bocor di Reddit Video ini direkam tanggal 27 Agustus 2022 yang lalu Jam setengah 6 pagi Gak usah gue jelasin panjang lebar Langsung aja lu tonton dulu videonya Ok I can just cut it I can just cut it It disappears This is at 16x speed You can see a fly over the horizon I'm gonna slow it down here now it's just halted in midair and shortly I zoom in this is where I notice it I'm going to pause here and that's the object that I zoomed in on I'm going to play it again I zoom back out because I really can't believe what I'm seeing so I zoom back in and as I zoom back in it disappears there it just fades out and so I zoom back out to make sure that's just not a camera issue and then it reappears so I zoom back in immediately and there it is again and then as I zoom in this second time or third time it disappears again and unfortunately on this final camera you can't see it but it fades off gently to the right it's very pixelated on this camera and so I sit here for a second wait for it to come back and it doesn't but it was sitting there for around four minutes and as soon as I started observing it it disappeared and I monitor this camera for the rest of the night and it never came back so hopefully we can figure this out so there's a thing that's happening so there's a thing that's happening that's very clear and it's very clear and it's a very clear camera CCTV milik fasilitas militer di Amerika ini suara yang lo denger tadi itu adalah suara petugas keamanan militer yang bertugas jaga malam itu jadi Doi itu bener-bener bingung dengan apa yang Doi lihat apalagi kalau pas di zoom mirip banget sama penggambaran UFO yang kita kenal selama ini video ini fresh dari rekaman kamera CCTV tanpa di edit sedikit pun so kira-kira nih menurut lo benda apa yang terekam di kamera CCTV yang tadi apakah jangan-jangan yang tadi itu cuma drone yang bentukannya emang dibuat mirip kayak UFO tapi gue rasa signal drone itu bakaran langsung otomati kalau misalkan deket sama fasilitas militer, bandara, dan sebagainya so gue rasa yang tadi itu bukan drone sih so ada seorang fotografer dari Filipina yang seneng banget karena baru aja beli kamera dan lensa baru lensa yang Doi beli itu adalah lensa tipe tele yang bisa nge-zoom sampai lebih dari 100 kali jadi jauh banget makanya buat ngetes Doi itu arahin lensa itu ke arah langit sore itu tapi Doi sama sekali gak nyangka kalau bakal ada sesuatu yang sangat aneh yang terekam di kameranya perhatikan baik-baik 既au mungkin mungkin yang Lagi-lagi ada sebuah benda asing yang terbang di atas kamera fotografer ini. Awalnya Doi bingung banget, itu benda apaan? Tapi karena makin diamatin kok makin aneh, jadi Doi buru-buru buat nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam langsung ke arah LCD kameranya. Supaya orang-orang lebih percaya kalau ini bukan rekaman video footage yang di play di kamera, tapi sebuah rekaman langsung dari kameranya tanpa di edit sama sekali. Bentukannya tuh mirip banget kayak pesawat ya, warnanya kuning dan hitam, dan juga ada sebuah lampu yang bercahaya cukup besar di bagian tengahnya. So gimana menurut kalian, apakah yang tadi itu sekali lagi cuma drone doang, atau jangan-jangan yang tadi itu adalah sebuah penampakan UFO yang real? So ada seorang turis dari Amerika yang sedang berlibur ke Jepang. Dan di momen liburan kali ini, Doi tuh memang udah merencanakan untuk hiking di sebuah gunung di Jepang yang sangat sepi. Tapi, di tengah-tengah pedagiannya, Doi tuh shock banget karena ngeliat ada sesuatu yang sama sekali belum pernah Doi liat seumur hidupnya. What the f**k is this thing? So we stumbled upon the most questionable kind of thing we've seen so far. Let me show you. What is this? Gue sama sekali gak tau ya, apa yang terekam di video orang ini. Apakah yang tadi itu makhluk hidup? Atau jangan-jangan yang tadi itu cuma benda doang? Tapi kalau lo liat perhatiin baik-baik di awal video, disitu sempet terekam secara close up sosok yang tadi. Dan lo bisa liat ya, di bagian kulitnya, itu kayak berlendir, licin, kenyal, dan halus. Sama sekali gak mirip kayak tali tambang. Dan justru malah lebih mirip kayak tentakel ya menurut gue. Selain itu, ukuran tubuhnya itu juga panjang banget sampai berpuluh-puluh meter mungkin. Objek itu sama sekali gak bergerak. Dan orang yang videoin ini itu juga bingung, itu apaan? Tapi sekali lagi ya, bisa aja nih, yang tadi itu sebenernya cuma tali tambang. Mungkin karena tali tambang itu ditinggalkan di situ gitu aja, selama bertahun-tahun. Akhirnya mungkin tumbuh lumut, yang mungkin bikin permukaan tali tambang itu jadi kayak di video yang tadi. Tapi tetep aja yang menurut gue, pas lo hiking di gunung terus tiba-tiba lo ngeliat ada benda kayak gituan, siapa yang gak shock coba? Iya kan? Nah video yang berikutnya ini cukup sulit untuk dijelasin ya. Karena gue sendiri sebenernya gak tau apa yang sebenernya terjadi di video ini. Langsung aja lu tonton dulu videonya. Ada sebuah video pesawat terbang yang melintas persis di atas rumah tiktokers ini. Tapi pesawat terbang itu cuma diem aja di situ dengan durasi yang cukup lama. Padahal lu bisa dengerin baik-baik ya, di video itu terekam ada suara pesawat terbang di kejauhan. Tiktokers ini juga bilang, kalau sebelum doi rekam pesawat itu, sebenernya pesawat yang tadi itu udah terbang di atas rumahnya selama berjam-jam. Makanya karena doi penasaran, kok pesawatnya itu gak gerak-gerak? Akhirnya doi keluar rumah dan rekam pake handphonenya. Bahkan lu bisa liat ya, banyak orang yang lewat di situ juga nge-videoin ke arah pesawat yang tadi. Mungkin teori yang paling simpel, banyak yang ngira kalau yang tadi itu cuma pesawat doang yang diterbangin yang bentukannya mungkin mirip kayak pesawat terbang. Tapi gue rasa kayaknya enggak deh. Karena objek yang tadi itu sama sekali gak gerak guys. Kalau yang tadi itu cuma layangan yang diterbangin di ketinggian yang sangat tinggi kayak di video yang tadi, gue yakin banget gak mungkin bisa se-steady itu. At least doi pasti ketiup angin dan pastinya goyang-goyang. Iya kan? Video yang terakhir ini yang paling epic menurut gue. So, ada sekelompok anak-anak yang lagi berkumpul di luar ruangan di malam hari. Entah mereka semua itu lagi ngapain, tapi mereka itu salfok sama sebuah benda yang ada di langit malam hari itu. Dan posisinya itu kelihatan cukup jelas dari tempat mereka. Awalnya mereka kira kalau yang tadi itu cuma pesawat ya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah video ada sesuatu yang aneh. Perhatikan baik-baik. Benda itu bisa bergerak dengan sangat cepat. Bahkan meskipun gue slow-mo videonya, masih sulit banget buat bisa ngeliat pergerakan benda yang tadi. Anak-anak itu juga pada heboh karena mereka menduga kalau yang tadi itu adalah UFO. Pas video ini di upload ke internet dan viral, ada beberapa teori yang muncul. Ada yang bilang mungkin aja yang tadi itu adalah pesawat militer milik Amerika yang memang bisa terbang secepat kecepatan suara. Jadi memang pesawatnya itu cepat banget guys. Tapi menurut gue tetap aja aneh ya. Ngapain ada pesawat itu terbang malam hari di dekat pemukiman warga yang banyak anak kecil kayak di video yang tadi. Pesawat itu lagi ngapain dan apa yang doi cari? Tapi gimana menurut lo? Kira-kira benda yang tadi itu benda apaan? Comment di bawah. Oke guys, udah tonton video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.